Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Johan Henrik Dari Universitas Islam Sultanahkum Angkatan 2012 Pada kesempatan ini saya dimanahi oleh Saedjen Isma Farsi dan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Isma Farsi Jodil Sopor sebagai koordinator Wilayah Isma Farsi Jodil Sopor Peradaan 2014-2012 Lengkap sudah Dari 2 tahun Just Isma Farsi ini Just teman-teman kitaran teman-teman saya Just memberikan banyak manfaat Bagi saya Manfaat untuk mendapatkan keputusan Manfaat untuk kesabaran Manfaat untuk memberikan inspirasi Kepada teman-teman saya Dan manfaat untuk bagaimana saya Bisa berjalan dan melayani Melayani teman-teman Selama berjalan ini Saya telah berjalan Bagi teman-teman saya Di antaranya Staf Ali Kesecretariakan Staf Ali Diwangan dan Bisnis Staf Ali Pengabian Masyarakat Staf Ali Eksternal Staf Ali Kadirisasi Staf Ali Kehiduniaan Bindah dan Bakan Staf Ali Media Publikasi Staf Ali Kesecretariakan Staf Ali Kesecretariakan Staf Ali Kesecretariakan Hi, saya Ayy Trisna Kopri Dari Republikasik Laman Sultan Abu Semarang Dalam periode Kepengurusan Staf Ali Kesecretariakan tahun 2014-2016 saya diamanakan sebagai staff alih kesekretariatan dalam periode ini saya, kinerja saya adalah bagian data-mendata, kemudian arsi surat penyurat membantu famil dalam mengurus segala bidang yang berhubungan dengan surat penyurat kemudian dalam program kerja saya tahun ini adalah yang pertama absensi setiap pertemuan, itu absensi dilaksanakan untuk semua lembaga eksekutif yang tergabung dalam Isma Farsi Joglo Sepur kemudian pengurus atau badan pengurus harian dalam Isma Farsi Joglo Sepur, selanjutnya adalah notulensi, notulensi selalu dibuat ketika diadakan kegiatan atau internisen wilayah, seperti rapar wheel kemudian muswil, disitu saya akan membuat macam notulensi yang akan terangkum mengenai setelah hasil-hasil diskusi yang dihasilkan dalam lapang tersebut selanjutnya adalah laporan pertanggung jawaban setiap 6 bulan sekali tujuannya adalah yang pertama untuk mempermudahkan kita untuk melakukan LPJ di akhir tahun atau di akhir kepungkusan kemudian program selanjutnya adalah pendataan ulang data diri tujuannya adalah untuk pendata lembaga eksekutif manusia yang tergabung dalam Joglo Sepur program kerja saya selanjutnya adalah SOPI Pemilaya SOPI Pemilaya ini berisikan tentang kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalamnya kemudian peraturan-peraturan apa yang harus ditetapkan dalamnya kemudian apa-apa saja yang harus dilaksanakan nilai dalam kegiatan tersebut selanjutnya adalah pembuatan SK event wilayah atau surat kegiatan event wilayah yang akan diberikan kepada HOS sebagai surat ketetapan bahwa mereka memiliki maklum dalam melaksanakan kegiatan tersebut selamat siang mahasiswa permasi seluruh Indonesia terutama wilayah SMA Parsi Joglo Sepur perkenalkan saya di sini saya sebagai staf alih keuangan dan bisnis wilayah Joglo Sepur priori 2014-2015 sebagai salah satu staf alih keuangan dan bisnis wilayah Joglo Sepur di sini saya mengatur pemasukan tiduran pemasukan taman dan bisnis serta pengeluaran di jilai Joglo Sepur untuk program bekerjanya diantaranya ada pembuatan standar orasional keuangan kemudian ada penumpangan pelaporan keuangan serta ada pembuatan di bidang bisnis berpunyol lambat dan pembuatan penjualan mergendais Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Halo calon apotekar hebat perkakaan nama saya Desi Una Dwi Renan saya dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di Selamat 7 Basku ini saya diamanakan sebagai staf ahli pengampian masyarakat jadi untuk program kerja di staf ahli pelabian masyarakat itu melalui yang pertama ada isimilaan sudah dapat masuk inspirasi ada kio ada penekas cilin ada pramada istimewa ada isma farsi dan ada krengk istimewa Hai perkenalkan saya Restia Arditya Sintia Dewi staf ahli eksternal isma farsi milah yang joklo sebur periode 2014-2016 proker saya selama 2 tahun menjadi staf ahli kurang lebih pertama meneruskan informasi dari staf ahli eksternal nasional kepada lem yang berada di wilayah joklo sepur yang kedua menginisiasi lem-lemm yang ada di wilayah joklo sepur untuk bergabung menjadi anggota isma farsi perkenalkan nama saya Muhammad Farid Al-Kadri disini saya menjabat sebagai staf ahli kaderisasi isma farsi wilayah joklo sepur periode 2014-2016 kaderisasi merupakan salah satu peranan penting yang ada di isma farsi karena kaderisasi itu diibarkan sebuah fondasi dan bila fondasi itu tidak berjalan atau tidak kuat maka organisasi akan akan hancur seperti itu dan kaderisasi juga merupakan salah satu elemen penting di dalam isma farsi dimana bila kaderisasi tidak berjalan maka akan menyebabkan pertumbuhan dari sebuah organisasi itu akan terpenting program kerja dari staf ahli pengkaderan yang pertama adalah yaitu kontrol LKF MF1 tujuan dari program kerja ini adalah agar setiap lem yang mengadakan latihan kepemimpinan itu mendapatkan materi yang sama dan pengetahuan yang sama program kerja yang kedua adalah LKMF2 program kerja LKMF2 merupakan suatu rangkaian dari kegiatan latihan kepemimpinan kaderisasi isma farsi yang bertujuan sebagai kaderisasi berkesinambungan setelah itu program kerja kaderisasi yang lain adalah RAKORWILL RAKORWILL dan MUSWILL yang merupakan agenda rutin isma farsi yang terakhir adalah program kerja kaderisasi yaitu kontrol follow up dari latihan kepemimpinan tujuan dari program kerja ini adalah bagaimana kader dapat mengimplementasikan ilmunya setelah mengadakan latihan kepemimpinan setelah mengikuti latihan kepemimpinan yang sesuai dengan panduan kaderisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Nabila Koresa dari Universitas Amadalan Yogyakarta saat ini saya telah di Almanahi menjadi staff ahli kehilangan dan pengembangan bakat kesempatan selain juros selama dua tahun berjalannya staff ahli kehilangan dan pengembangan bakat sudah ada beberapa program kerja yang dijalankan salah satu ini adalah juros world dimana juros world ini merupakan ajang apresiasi dari Isma Farsi juros world kepada elemen-elemen yang ada dalam parmasi mulai dari dosen mahasiswa hingga lembaga eksekutif mahasiswa selain itu juga program kerja dari pemikat ada korfi korfi ini merupakan pekan olahraga parmasi Indonesia yang dihadapkan dua kali dalam satu periode korfi merupakan rintisan pertama yang dilakukan oleh wilayah juros apresiasi juros selain itu juga staff alih kehilangan dan pengembangan bakat merupakan kepanjangan tangan dari staff alih nasional farmacetical science and education dimana program-program perjalanan nasional salah satunya dilimpahkan kepada wilayah untuk dilanjutkan kepada alih dan eksekutif mahasiswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Bagas Anji Gusuma saya staff wali kastrat wilayah juros kur disini saya memiliki tiga kerja yaitu isma farsi menyapa atau kajian di setiap event wilayah lalu dilemparkan kelem dan dikaji oleh mahasiswa umum yang bertujuan untuk memperkenalkan isma farsi kepada seluruh mahasiswa formasi seluruh Indonesia yang kedua yaitu rumah aspirasi yaitu wadah untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa umum kepada kami dan lalu disampaikan kepada stakeholder atau pihak yang bersangkutan yang ketiga adalah sekolah advokasi yang dilaksanakan pada LKMMF2 dalam satu periode dilakukan selama dua kali hai hai nama saya Muxal Min Aiksa saya staf ahli media publikasi isma farsi juta sepur dari 2014 2016 kemudian program kerja dari staf ahli media dan publikasi adalah yang pertama publikasi artikel program kerja yang kedua adalah optimalisasi media sosial dimana media sosial ini berguna untuk mempromosikan isma farsi dan membagi aktiviti mahasiswa dalam bentuk yang kreatif kemudian yang terakhir adalah video profil wilayah isma farsi juta sepur selamat menikmati menjadi organisasi mahasiswa yang progresif dinamis dan bergerak terus untuk menjadi farmasi yang lebih baik yaitu bisa membagi isma farsi sesuai dengan visi dan misinya dan harapan saya untuk isma farsi juta sepur kedepannya adalah semakin maju dan semakin bermanfaat untuk di sekitarnya seseorang dari saya jangan lelah untuk mengembang lupa harapan untuk penerus selanjutnya di harapan di amat dari saya lebih bisa konsisten dan kompikusi aktif di wilayah isma di juta sepur kemudian dapat berkoordinasi aktif dengan lab dan nasional harapannya untuk staf alih wilayah isma di juta sepur periode selanjutnya harus bisa diperkoordinasi dengan staf alih nasional dan bisa merampu semua lembaga eksekutif yang ada di wilayah isma farsi juta sepur karena kita punya 15 lembaga eksekutif mahasiswa di bawahnya dan terbalik di isma farsi sehingga untuk menyatukannya memang menandatkan tersendiri pesan 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 untuk pengurusan isma farsi juta sepur selanjutnya terutama staf alih kesekretarianan adalah saya harap dia dapat membuat program kerja yang lebih baik dari sebelumnya terutama dalam jalur koordinasi antara lem maupun ke isma farsi juta sepur ataupun ke isma farsi nasional begitu sebaliknya kemudian program kerja yang dilaksanakan itu benar-benar terlaksana secara pasti tidak hanya sekedar program-program yang mengawang atau mengambang selanjutnya saya harap mengenai surat-menyurat itu lebih banyak koordinasi ke nasional pesan khusus saya untuk teman-teman yang nantinya akan melanjutkan menjadi staf ahli kadrisasi adalah yang pertama teman-teman semua harus memahami konsep isma farsi atau konsep kadrisasi isma farsi yaitu terarah berkesinambungan dan yang paling penting adalah harus membaca buku buku putih pengkandrin isma farsi yang kedua adalah teman-teman harus memahami benar-benar konsep inisiasi integrasi atau sistem pemerintahan isma farsi seperti apa agar teman-teman dapat menularkannya ke kader-kader isma farsi berkesinambungan dan anggota juga mengikuti perkembangan karena semangat kebersamaannya berpikir intelektualitasnya dan kesimpisan kekeluarganya dalam berkira serta loyalitas diri untuk terus mengabdi dan menginspirasi Indonesia maka tidak ada keraguan penyakit terbaik dunia menjatang lahir dari kaya Jawa Sikmur Wassalamualaikum Wr Wb Semalam Terima kasih Terima kasih